Budi Ksatria Jilid 28. Bagi orang persilatan yang memiliki tenaga dalam amat sempurna, seringkali mereka saling menempelkan sepasang telapaknya untuk saling beradu tenaga dalam, meskipun diluaran pertarungan ini tidak lebih seru dan mengerikan daripada pertarungan dengan tangan kosong ataupun dengan senjata, namun dalam kenyataan pertarungan yang sama sekali tak menimbulkan suara sedikit pun itu justru merupakan suatu pertarungan adu jiwa yang bisa membahayakan jiwa kedua belah pihak. Tapi serangan tenaga dalam lewat pedang dan pisau belati untuk menyerang tubuh lawan yang dilakukan Xiaoling barusan, merupakan sistem penyerangan yang setingkat jauh lebih dasyat daripada kepandaian lainnya. Pria baju hitam itu kontan merasakan munculnya segulung desiran angin serangan yang tajam lewat pedang dan pisau belatinya yang membuat sekujur badan jadi sakit dan dadanya jadi sesat. Ia merasa amat terperanjat sekali, sambil menghimpun segenap tenaga dalam yang dimilikinya untuk menahan serangan tersebut, dia segera menegur dengan suara yang lantang, kau, kau, engkau adalah Xiaoling. Sementara itu Xiaoling sendiri pun sedang merasakan datangnya tenaga perlawanan yang cukup tangguh untuk memukul balik tenaga serangannya, sementara ia hendak mengerahkan tenaga dalamnya lebih besar lagi, tiba terdengar olehnya teguran dari pihak lawan yang langsung menyebutkan namanya, ia jadi tertegur dan segera balik menegur, siapakah engkau pria baju hitam itu menggeleng. Jawab dulu pertanyaanku benarkah engkau adalah Xiaoling atau bukan aku beritahu kepadamu pun tak ada salahnya pokoknya hari ini aku tak akan berhenti menyerang sebelum berhasil membinasakan dirimu Kalau ku dengar dari nada suaramu, rupanya engkau benar adalah Xiaoling sedikit pun tidak salah, aku memang Xiaoling engkau mau apa engkau benar seorang jago kenamaan yang bukan bernama kosong belaka, untuk sementara waktu kita tunda dahulu pertarungan yang bakal dilangsungkan, aku ada beberapa patah kata hendak diutarakan kepadamu. Selesai mendengar perkataanku ini apabila engkau merasa tak puas maka kita lanjutkan kembali pertarungan ini HMM aku tak takut engkau bermain curang sambil berkata Xiaoling mengendorkan tangannya dan melepaskan cekalannya pada pedang serta pisau belati tersebut. Perlahan pria baju hitam itu tarik kembali pedang panjang serta pisau belatinya kemudian diletakkan di sisi tubuhnya, setelah itu barulah dia berkata, bukankah engkau punya seorang adik angkat yang bernama Pekli peng Xiaoling terperangah? Benar, sekarang Nona Pekli berada di mana ia tidak berada di sini, sekalipun engkau berbunuh semua orang yang berada di sini juga tak akan kau temukan Nona Pekli tersebut, dari mulut mereka semua pun engkau tak akan berhasil mengetahui jejak Nona itu. Jadi kalau begitu maksudmu di antara orang yang hadir di tempai ini sekarang hanya engkau seorang yang mengetahui jejak dari Nona Pekli, engkau memang amat cerdik setelah berhenti sebentar terusnya. Apakah engkau bertemu dengan Nona Pekli? Selama banyak waktu Xiaoling sudah seringkali menghadapi gelombang percobaan yang luar biasa besarnya. Pengalamannya dalam menghadapi musuh juga memperoleh kemajuan meskipun dalam hati kecilnya dia ingin cepat berjumpa dengan Pekli Namun di atas paras mukanya masih tetap mempertahankan ketenangan dan keangkuhannya. Syarat apa yang harus ku penuhi untuk bisa bertemu dengan Nona itu? Gampang sekali. Jawab Ria baju hitam itu dengan dingin perintahkan sahabatmu serta anak buahmu untuk segera berhenti bertempur. Kita berdua dengan naik kuda segera berangkat menuju ke tempat Nona Pekli di sekap HMM Rupanya Senbok Hang telah memasang jebakan untuk menunggu aku datang untuk masuk ke dalam perangkap Nona Pekli Pengberada pula di sana ada satu hal, apakah engkau pernah memikirkannya persoalan mengenai apa? Pada saat ini, kami bisa membasmi seluruh pengikutmu sehingga seorang pun tak tersisa dalam Pada itu empat pujangga besar dunia persilatatan bekerja sama dengan Cukun San serta Sumakan telah berhasil membinasakan hampir sebagian besar musuh yang berada di situ Kebanyakan kalau bukan mati tentu sudah menderita luka yang sangat parah Cubun Chiang pun dalam pertarungan itu sudah berhasil menawan telapak malaikat hitam siang pengedalam keadaan hidup Setelah selesai membinasakan kawanan penjahat, beberapa orang jago itu segera berkumpul jadi satu dan mengepung kereta kuda itu rapat Dalam keadaan begini tak mungkin bagi pria baju hitam itu untuk melarikan diri Terdengar Cukun San dengan suara keras berkata, Siao Tai Hia pasti sudah mengejar penghuni kereta kuda itu Aku tidak percaya kalau mereka bisa melangsungkan serangannya di dalam kereta kuda itu Siao Ling yang sempat mendengar pembicaraan itu dalam hati kecilnya segera berpikir Seringkali di kolong langit memang terjadi banyak kejadian yang sama sekali di luar dugaan orang Dengan suara kerasia segera berseru Harap saudara sekalian suka menunggu sebentar Aku sedang bercakap dengan sahabat yang ada di dalam kereta kuda ini Sumakan segera tertawa Cukheng engkau tidak percaya kalau mereka bakal melangsungkan pertarungan di dalam kereta itu Tapi dalam kenyataan justru mereka sedang melangsungkan pertarungan di dalam kereta Kenyataan yang terbentang di depan mata pada saat ini tidak bisa dibantah lagi Mau tak mau kita harus mempercayainya Aku sudah hidup sampai setua ini tapi belum pernah ada dua orang manusia melangsungkan pertarungan di dalam ruang kereta Peristiwa ini benar membuat pandangan mataku jadi terbuka Sementara itu sambil tertawa Siao Ling telah menegur Sudah engkau dengar apa yang mereka bicarakan Mendengar soal apa kawan yang mengiringi kedatanganmu Serta anak buah yang kau andalkan tenaganya pada saat ini Mungkin tak seorang pun yang mampu membantu dirimu lagi Kalau dilihat dari gelagatnya mungkin pergerakanmu kali ini sudah disertai pula dengan suatu rencana yang banyak Semua pengiringmu merupakan jago lihai kelas satu dalam dunia persilatan Tapi sayang pengiringmu yang ampuh itu tak dapat ikut serta dalam perjalanan ini serta membantu usahamu Ia berhenti sebentar kemudian dengan suara yang dingin dan menyeramkan ia melanjutkan Kecuali kalau sudah tidak memperdulikan soal memati hidup dari nona peli lagi Siao Ling termenung dan berpikir beberapa saat lamanya kemudian sahutnya Baik aku akan menyanggupi syarat yang kau ajukan itu Apakah semua orang yang berada di luar kereta dewasa ini merupakan jago kenamaan semua di kolong langit Tanya pria baju hitam itu sambil pungut pedangnya Tebakanmu tepat sekali mereka semua adalah jago persilatan yang memiliki ilmu silat amat tinggi di kolong langit Jikalau Siao Tai Hiap tidak turun tangan untuk mencampuri urusan ini Aku ingin sekali menjumpai beberapa orang jago lihai itu Serta menjajagi sampai dimanakah keyakinan ilmu silat yang mereka miliki Kata pria baju hitam itu dingin Siao Ling yang sudah bergebrak sebanyak belasan jurus dengan pria tersebut Dalam hati kecilnya ia menyadari bahwa ilmu silat yang dimiliki orang itu benar sangat lihai Untuk bertarung satu lawan satu beberapa orang jago tersebut belum tentu sanggup menandingi kepandayanya Apalagi pekli sedang berada dalam keadaan bahaya dan harus segera diberi pertolongan Pemuda itu merasa tiada berkepentingan untuk membuang banyak waktu dengan percuma di sana Berpikir sampai di situ, dengan suara dingin ia segera menukas Aku rasa hal itu tak perlu Seandainya engkau benar ingin bertarung Aku pun tak akan menghalangi keinginanmu itu Tapi kalau sampai menggusarkan hati mereka sehingga mereka mengerubuti engkau seorang Aku pun tak akan dapat membantu dirimu Pria baju hitam itu menggerakan pedangnya mencokel sedikit horden di luar kereta dan melongo keluar Setelah menyapu sekejap wajah empat pujangga besar dunia persilatan cukunsan dan sumakan sekalian Ujarnya dengan suara hambar Rupanya engkau lebih menaruh perhatian dan rasa khawatir terhadap mati hidupnya Tentu saja aku sangat menaruh perhatian terhadap nasibnya Sahut pemuda itu dengan ketus Pria baju hitam itu masukkan kembali pedangnya ke dalam sarungnya dan loncat keluar dari ruang kereta Dengan cepat ia dikepung oleh empat pujangga besar dunia persilatan Cukunsan serta sumakan Menyaksikan tingkah laku rekannya Si Yauling segera menengadah dan tertawa tergelak Haaah, 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 harap kalian semua jangan turun tangan secara gegabah sambil berseru ia loncat keluar dari balik ruang kereta Sumakan memasang obor dan mengangkatnya tinggi Cahaya terang segera menyinari paras muka orang itu Terlihat oleh mereka pria baju hitam itu mempunyai paras muka yang berwarna hitam pekat Bagaikan pantat kuali sehingga kelihatan aneh sekali Begitu hitam sama persis dengan pakaiannya yang serbah hitam pula Dengan hati keheranan peramal sakti dari Laut Teng Hai ini segera berpikir dalam hatinya Kalau dia mengenakan topeng kulit manusia di atas wajahnya maka warna yang dipilih sepantasnya Kalau makin tipis semakin baik Kenapa ia kenakan topeng yang menyolok dan aneh bentuknya berpikir sampai di situ Dengan suara dingin ia segera menegur apakah engkau bukan penduduk peribumi HMM Aku toh memikai topeng kulit manusia Masa engkau tak dapat melihatnya sahut pria baju hitam itu dengan nada suara yang ketus Cukunsan yang kasar dengan cepat membentak keras Mari kita lepaskan topeng kulit manusia yang diakenakan Coba periksa bagaimana sih potongan wajah yang sebenarnya suatu usul yang tepat Sambung empat pujangga besar dunia persilatan hampir berbareng cukup ditinjau dari topeng kulit manusianya Yang berbentuk aneh dan menyeramkan sudah bisa diketahui kalau dia bukan seorang manusia Baik maksud dari perkataan itu jelas sekali rupanya dia akan segera turun tangan Tiba Siauling maju selangkah ke depan lalu menjegah Saudara sekalian harap jangan turun tangan dulu untuk sementara waktu HAAHAAHAAH Cukunsan tertawa terbahak Apakah Siautai Hiap hendak bertarung satu lawan satu dengan dirinya Siauling menggeleng Aku akan mengikuti sahabat ini untuk pergi menjumpai Senbok Hang Baik kita akan pergi bersama Sambung Cubun Chiang dari Kota Lok yang dengan cepat Siauling tertawa getir Tak mungkin terjadi Sahabat ini hanya bersedia membawa aku seorang diri Kalau begitu jelas lah sudah Kalau perkataannya adalah suatu jebakan belaka teriak Cukwesan Siautai Hiap jangan sekali engkau pergi temui gembong iblis itu seorang diri Sekalipun aku tak ingin pergi juga Tak mungkin Aku sudah tahu kalau Senbok Hang pasti telah siapkan jebakan untuk mancing aku masuk perangkap Tapi bagaimanapun juga Mau tak mau terpaksa aku harus pergi juga Kenapa harus begitu kalau aku tidak pergi menjumpai dirinya Maka seorang nona cantik akan dianiaya dan dibunuh secara brutal oleh Senbok Hang Tapi dengan kekuatan Siautai Hiap Seorang mana mungkin engkau berhasil menyelamatkan nona itu Memang kuakui dalam tindakanku ini Sama sekali tiada keyakinan apapun dalam hatiku untuk berhasil Tapi urusan sudah jadi begini Dan mau tak mau aku harus pergi juga untuk menempuh bahaya ini Sebelum Cukwesan sempat memberikan tanggapannya Sumakan berebut bicara lebih dahulu Rupanya Senbok Hang hanya memberi batas pada Siautai Hiap Seorang yang boleh pergi menjumpai dirinya Kalau memang begitu rasanya kami tak leluasa Wattuk mengiringi kepergianmu ini Tolong tanya kalian berdua Kapan baru akan berangkat lebih cepat sih Lebih baik bicara sampai di situ Pemuda Siautai Hiap itu Segera alihkan sorotronanya ke atas wajah pria Baju hitam itu lanjutnya lebih jauh Sahabat bagaimana pendapatmu baik Kita segera berangkai Sumakan segera maju ke depan dengan menuntun kuda jempolan Sambil menyerahkan kedua ekor binatang itu kepada mereka Silakan kalian berdua segera berangkat Siauling dan pria baju hitam itu menerima kuda tadi Dan loncat naik ke atas punggungnya Sekali cemplak mereka larikan kuda itu Meninggalkan tempat tersebut Memandang hingga bayangan Punggung Siauling dan pria baju hitam itu Sudah lenyap di balik kegelapan Perlahan Cukun San berkata dengan nada keheranan Sumaloote apaan sih kamu ini Perbuatanmu benar bikin aku tak habis mengerti Dan kebingungan rasanya Persoalan apa sih Bukankah secara terangan Senbok Hang telah menyiapkan jebakan Untuk memancing Siaul Tai Hiap Masuk perangkap Kenapa engkau biarkan Siaul Tai Hiap Pergi seorang diri Sumakan tersenyum Apakah Siaul Tai Hiap sendiri Tidak tahu kalau pihak lawan secara terangan Telah menyiapkan jebakan Untuk pancing dia Agar masuk perangkap Kenapa ia justru Sengaja berangkat seorang diri Untuk menempuh bahaya Persoalannya justru terletak Senbok Hang hanya mengizinkan Siaul Tai Hiap yang pergi Memenuhi janji tersebut Kenapa kita harus mendengarkan Perkataan Senbok Hang Bentak Cukun San Buat kita tentu saja Tak usah menuruti perkataannya Tapi buat Siaul Tai Hiap Pribadi bagaimanapun juga Mau tak mau Harus mendengarkan perkataan itu Seakan memahami duduknya Perkara itu Cukun San mengangguk Tiada hentinya Oh oh kiranya begitu Kalau Siaul Tai Hiap Tidak menuruti perkataan dari Senbok Hang Maka tak mungkin baginya Untuk bertemu dengan nona itu Sumakan menghembuskan napas Panjang A-a-a-a-icu beng Akhirnya toh engkau dapat memahami Duduknya persoalan Paham sih paham Tapi bagaimanapun juga Toh kita tak bisa Menyaksikan Siaul Tai Hiap Pergi seorang diri Tanpa melakukan Suatu perbuatan Apapun jud Memang kita tak boleh Berpeluk targan belaka Dan satunya jalan Yang bisa kita tempuh Hanyalah menguntit Perjalanannya Secara diam Persoalan ini Tak boleh ditunda lagi Ayuh kita segera berangkat Baik kita segera berangkat Tapi sebelum kita Harus mengganti Saruan kita Lebih dahulu Dalam pada itu Siauling dan pria baju hitam itu Larikan kudanya cepat Untuk lanjutkan perjalanannya Hingga dua ekor kuda itu Basah kuyuk oleh air keringat Pria baju hitam itu Baru menarik tali les Kudanya sambil berkata Perjalanan yang kita tempuh Sudah cukup jauh Mari kita beristirahat Dahulu Benar kita harus beristirahat Sebentar Sebab kalau tidak Beberapa puluh li lagi Kedua ekor kuda ini Pasti akan mati Karena kehabisan Tenaga dua orang itu Menghentikan lari kudanya Dan loncat turun Dari tunggangan tersebut Dengan sorot Meta yang sangat tajam Pria baju hitam itu Menatap wajah Siauling tak berkedip Beberapa saat kemudian Katanya Siauling Engkau pun mengenakan Topeng kulit manusia Dugaanmu Tepat sekali Bersediakah Engkau untuk Lepaskan topeng kulit manusia itu Agar aku bisa melihat Paras mukamu Yang asli seandainya Engkau pun bersedia Untuk menjumpai aku Dengan paras mukamu Yang asli pula Aku sih dengan senang hati Akan memperlihatkan Pula paras muka Asliku Bagaimana Kalau kita turun tangan Bersama dua orang itu Pada saat yang bersamaan Melepaskan topeng kulit manusia Yang menutupi Paras muka asli mereka Dengan pandangan Tajam Siauling mengawasi Orang itu Dia lihat Pria baju hitam itu Adalah seorang Pemuda berusia 23 tahunan Yang berwajah tampan sekali Dalam hati kecilnya Si anak muda itu Segera berpikir Kalau ditinjau dari permainan Jarus pedangnya Serta tingkah polanya Dalam berbicara maupun bersikap Ia mirip sekali dengan seorang jago persilatan Yang sudah banyak tatun melakukan perjalanan dalam dunia persilatan Sungguh tak nyana ia masih muda belia dan lagi berparas tampan Sementara itu pria baju hitam sendiri pun menatap wajah Siauling beberapa saat lamanya Kemudian menegur Siauling Engkau masih kenal dengan aku Mendengar pertanyaan itu Satu ingatan dengan cepat berkelebat dalam benak Siauling Tiba ia teringat kembali akan seseorang dan orang itu bukan lain adalah Lan Gioktong Yang pernah mencatut namanya untuk berkelana dalam dunia persilatan tempoh hari Untuk mengetahui kisah ini Silahkan membaca Rahasia kunci wasiat oleh penyadur yang sama Dengan cepat pemuda itu menegur Apakah Engkau adalah Lan Gioktong benar? Akulah orang Silan Lan Heng adalah seorang Eng Hiong Ha O Ohon dan berjiwa seorang kesatia Sungguh tak kusangka engkau telah menggabungkan diri dengan pihak perkampungan Pek Hoa San Cung Lan Gioktong Tertawa dingin He, 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 es Siauling nama besar mu kian lama kian bertambah cemerlang Tapi musuh yang berselisian dengan engkau pun makin lama makin banyak Janganlah kau pandang dewasa ini terdapat banyak sekali jago persilatan yang melindungi dirimu Tapi dalam kenyataan orang yang benar beuar memberi bantuan kepadamu Hanyalan beberapa gelintir orang belaka Ia menengadah ke atas dan menghembuskan napas panjang sambungnya lebih jauh Menurut apa yang ku ketahui gereja Siauling si yang merupakan pusat kekuasaan dan kekuatan terbesar dalam dunia persilatan dewasa ini pun telah dikuasai oleh Sien Bok Hang Bukan saja merasa tak dapat membantu usahamu bahkan akan mengirim jago lihainya untuk memusuhi dirimu dalam hati Siauling merasa terperanjat sekali setelah mendengar perkataan itu Namun di luar wajahnya ia masih tetap pura berlagak tenang katanya Aku sudah tahu Klausen Bok Hang telah mengirim matanya untuk menelusuri setiap partai Dan perguruan Yar ada di kolong langit dewasa ini Lan Giok Tong tertawa dingin Heeh, 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 aku rasa masih ada banyak persoalan yang sama sekali Tidak kau ketahui bolahkah aku mendengar penjelasanmu bulan berselang Bukankah engkau telah bentrok dengan orang dari perkampungan Pak In San Chung di dasar Jurang Toan Hun Gi di gunung Heng San Banyak benar urusanku yang diketahui olehnya pikir Siauling di dalam hati Di luaran ia segera mengangguk tanda membenarkan Betul memang sudah terjadi peristiwa tersebut menurut apa yang berhasilku ketahui pihak perkampungan Pak In San Chung telah mengikat tali hubungan persahabatan yang sangat terat dengan orang perkampungan Pak Koa San Chung Selain itu terdapat pula seorang jago yang tak memiliki pengalaman ataupun nama besar barang sedikitpun di kolong langit Tapi memiliki ilmu silat yang mahal luar biasa dasyatnya Dia adalah seorang padri selah Siauling di tengah pembicaraan itu Bukan, orang itu bukan seorang padri Melainkan seorang pemuda yang baru berusia 24, 5 tahunan Ia telah bekerja sama dengan pihak perkumpulan Pak Koa San Chung Tiba Siauling teringat kembali akan kenangan lamanya pada 5 tahun berselang Sewaktu ia tercebur ke dalam sungai dan ditolong seseorang yang mengajak ia mengunjungi sebuan gua batu di atas sebuah tebing batu karang yang curam Di situ telah bertemu dengan seorang kakek tua yang penuh penyakitan Kemudian, untuk mencuri jamur batu berusia seribu tahun guna mengobati penyakit lem ki yang giok Ia pernah mengunjungi buah usan sekali lagi Pada waktu itu ia malah sempat bertempur sengit melawan majikan muda dari gua batu itu Berpikir sampai di sana ia pun berkata Apakah orang itu berdiam di tebing curam gunung busan dalam sebuah gua batu? Dugaanmu tak keliru setelah engkau tahu aku pun tak usah banyak bicara lagi setelah berhenti sebentar Ia bertanya Tahukah engkau apa sebabnya orang itu pada memusuhi engkau seorang tentang soal ini Aku sama sekali tak mengerti karena gak ksiau ca Apa karena enci gak dari balik matu siauling segera terpancar Cahaya matu yang sangat berkilauan Memang begitulah keadaannya sahutlan giok tong Setelah mendehem sebentar dia lanjutkan Beberapa orang itu merupakan jago kelas satu yang memiliki ilmu silat sangat tinggi Dalam dunia persilatan mereka semua mempunyai satu tujuan yang sama terhadap dirimu Yakni membunuh dirimu sampai mampus mendengar perkataan itu Siauling segera menengadah ke atas dan tertawa terbahak Haaah, 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 karena persoalan itulah kalian rela berbakti dan mengabdi kepada pihak perkumpulan Pek Hoa San Chung Menuruti perintah dari Senbok Hang Meskipun kami teluh bergabung dengan pihak perkumpulan Pek Hoa San Chung Namun kedudukan kami hanyalah sebagai tamu belaka Kami telah mengadakan perjanjian lebih dahulu dengan Senbok Hang Setelah membinasakan engkak Siauling maka itu berarti pula saat berakhirnya kerjasama di antara kami Selanjutnya masing pihak tidak mempunyai hubungan apa Dan keadaan kami bagaikan air sungai yang tidak mengganggu air sumur Dan kalian percaya dengan janji dari Senbok Hang seru Siauling sambil tertawa dingin Senbok Hang tak boleh dipercaya dan tak ada harganya untuk dipercayai Beberapa orang ini bisa bekerjasama dengan seseorang yang sebenarnya tak dapat dipercayai Tahukah apa sebabnya tidak lain tidak bukan karena mereka mempunyai satu cita-cita dan satu tujuan yang sama Yakni rasa benci mereka yang terlalu mendalam atas dirimu Sehingga mereka pernah bersumpah dengan care apapun juga Engkau harus dilenyapkan dari muka bumi Siauling tertawa ewa Di antara kalian bertiga memang sudah pernah kutemui Semua aku percaya ilmu silat yang kalian semua miliki memang sangat lihai dan termasuk luar biasa sekali Ia menengadah ke atas dan tertawa terbahak-bahak Kemudian lanjutnya lebih jauh Padahal sebenarnya kalian tak usah bekerjasama dengan Senbok Hang pun tak jadi Soal asal kamu bertiga dapat bersatu padu dan bekerjasama Aku rasa mungkin aku sudah tak sanggup untuk menghadapi tenaga gabungan dari kalian itu Tak mungkin kami tak mungkin bisa bekerjasama Kenapa setelah kami bekerjasama untuk membinasakan dirimu Lalu akhirnya Gak Siauca akan menjadi milik siapa Jadi kalau begitu Meskipun kalian telah bekerjasama dengan Senbok Hang untuk membinasakan aku Tapi setelah aku mati bukan sama saja Kalian harus saling bunuh-membunuh untuk akhirnya muncul seopemenang belaka Tiba paras mukanya berubah jadi serius sekali Sambungnya lebih jauh Gak Siauca hanya seorang Sedangkan kalian bertiga Kecuali aku maka masih ada dua orang lagi Di antara kalian bertiga yang harus dibunuh sampai mati Perkataanmu memang benar Jawab Lan Giokto Tapi bagaimanapun juga Engkau adalah musuh cinta kami yang paling berat dan utama Dan engkau pula satunya orang di antara kita yang paling dicintai dan disayangi oleh Gak Siauca Oleh sebab itu di antara kita berempat Maka engkau lah pertama yang harus disinkirkan lebih dahulu Persoalan ini tak dapat dilakukan secara halus maupun dengan jalan damai Masing pihak harus menggunakan segala tipu musliatnya untuk saling merobohkan Tentu saja orang pertama yang jadi sasaran adalah orang yang paling lemah kedudukannya Baik, anggap saja apa yang kalian inginkan benar tercapai ujar Siauling dengan dingin Berkat kerjasama kalian dengan Sembok Hang Maka aku berhasil disinkirkan Tapi berbicara menurut keadaan dan kenyataan Maka di antara kalian bertiga Engkau lah yang paling lemah kedudukannya Jikalau kalian bertiga sampai saling bertempur dan saling bertarung Maka engkau lah pertama yang akau mampus HMM Tentang hal itu sih tak usah kau khawatirkan bagi seseorang yang cari nama dan kekuasaan dalam dunia bersilatan Cari mati dalam soal cinta, kecuali mengandalkan tenaga dalam dan ilmu silat Bukankah kita dapat mengandalkan pula Caroline yang lebih ampuh luar biasa Tak rupanya engkau mempunyai rasa percaya pada diri sendiri Yang begitu kuat aku telah mengatur segala sesuatunya secara teliti Aku percaya usahaku tak akan menemui kegagalan baik Sekarang aku telah mengetahui keseluruhannya Dan untuk kesediaanmu untuk beritahu segala sesuatunya kepada ku ini Ku ucapkan banyak terima kasih Siauling Taukah apa sebabnya ku beritahukan segala sesuatunya kepada mu Soal itu sih aku kurang tahu Jawab si anak muda itu terperangah Bukankah engkau sudah mempunyai pekli pengyang Kecantikan wajahnya tidak kalah dengan keayuan Gak Siauca di samping itu Engkau pun masih mempunyai lem kiong jiok yang penyakitan Dan kau tolong dengan pertaruhan jiwa ragamu Rupanya Lan Heng sudah menyelidiki Sampai jelas semua persoalan mengenai diriku Tahu diri tahu lawan dengan begitu Setiap pertempuran baru bisa dimenangkan Tentu saja aku harus menyelidiki nama lainmu dengan sejelasnya Dan setelitinya mendadak nada suaranya berubah Jadi keras bercampur ketu selanjutnya lebih jauh Masa engkau tak cukup ditemani oleh dua orang cantik Sekaligus apakah engkau masih ada hasrat Untuk mendapatkan pula diri Gak Siauca Siauling tertawa ewa Lan Heng janganlah berpikir yang bukan dan menilai seorang budiman dengan hati Serta pikiran seorang manusia rendah yang bina dienemartabatnya Engkau seorang budiman Ejek Lan Giok Tong Ketus Meskipun aku bukan seorang budiman Namun aku pun tak pernah melakukan perbuatan yang dikutuk oleh langit Dan dihina oleh sesama umat manusia Aku yakin perbuatan dan tingkah lakuku tak pernah merugikan siapapun juga Perdulillah amat engkau adalah seorang budiman atau seorang ksatria yang gagah sejati Tapi dalam kenyataan keadaanmu pada saat ini sudah diliputi tanda keruntuhan Sekalipun ada kekuatan intip pihak Partai Butong yang mendukung perjuangan ini Itu pun ibaratnya cahaya kunang yang hendak berlomba dengan sinar rembulan Setelah termenung dan berpikir sebentar Ia melanjutkan jebi jauh Sekarang engkau telah dianggap oleh semua umat persilatan di kolong langit Sebagai seorang pendekar besar Seorang ksatria berjiwa jantan dan rerupakan pelita dalam perjuangannya Menantang kekuasaannya Senbok Hang Andai kata usahamu kali ini untuk memimpin para jago persilatan Dalam membasmi kekuatan perkampungan Pek Hoa San Cung Benar mencapai sukses Maka namamu akan cemerlang di mana dan kedudukanmu akan dihormati oleh setiap umat manusia Lan Heng Toh sudah mengetahui dengan jelas keadaan yang benar Tapi apa sebabnya engkau tak mau berjuang demi keadilan dan kebenaran Melainkan membantu kaum Nurjana untuk melakukan kelaliman dan kebejatan Waktu yang tersedia buat kita tak cukup banyak Aku ingin menyelesaikan lebih dahulu semua perkataanku dalam hati Siauling berpikir Rupanya dia hendak tundukkan hatiku dengan kata Coba akanku dengar perkataan apa saja yang akan diakatakan berpikir Sesampai di sini ia lantas berkata Silahkan Lan Heng utarakan keluar Akanku dengarkan dengan seksama perlahan Lan Giok Tong mendehem ringan lalu berkata Seandainya Siauling bernasib jelek dan tak untung menderita kekalahan total Bukan saja semua pasukanmu akan musnah Bahkan engkau pun harus mengorbankan jiwa ragamu sendiri Pada waktu itu seluruh kolong langit akan terjatuh di bawah kekuasaan Senbok Hang Keadaan tersebut pasti akan menyedihkan umat persilatan yang ada di kolong langit Penderitaan dan siksaan yang harus mereka alami pada waktu itu Benar tak berani dibayangkan Mulai sekarang Lan Beng Toh sudah mengetahui persoalan itu Sedemikian jelasnya Apa sebabnya engkau tak bersedia untuk tampil ke depan Dan sumbangkan segenap tenagamu untuk menyelamatkan dunia persilatan Dari musibah yang luar biasa itu dalam hati kecilnya sih Memang ada niat untuk membantu segala usaha dan perjuangan Siaw Tai Hiap Cuma, sebelum itu aku harap Siaw Tai Hiap pun menyanggupi dahulu sebuah permintaanku Apa permintaanmu itu tanya pemuda Siauling sambil tertawa hambar Tentu saja persoalan itu ada sangkut pautnya dengan diri Gak Siaw Cha Siauling tarik napas panjang Bagaimana dengan diri Gak Siaw Cha ia bertanya Asalkan Siaw Heng bersedia membantu diriku sehingga nonaga akhirnya kawin dengan aku dan menjadi istriku Maka aku pun dengan suka hati akan menyumbangkan segenap kemampuan serta tenaga yang kumiliki untuk membantu perjuangan Siaw Heng melawan Senbok Hang Bukan saja usaha menolong nona pekli dapat kulakukan dengan mudah sekali bagaikan membalikan telapak tanganku sendiri Bahkan aku pun akan membantu engkau sehingga tenaga terakhir dari perkumpulan Pek Hoa San Chung tersapu lenyap dari muka bumi mendengar tawaran itu Dalam hati kecilnya Siauling merasa amat gelusar sekali Tapi ia berusaha dengan sepenuh tenaga untuk menahan golakan hawa amarahnya itu Perlahan katanya, kalau Toh Lan Heng sangat mengagumi nonaga Kenapa engkau tidak mohon sendiri kepadanya atau meminang langsung kepadanya? Aku rasa dalam urusan semacam ini, tak mungkin aku bisa memberikan bantuannya untukmu Bukannya engkau tak bisa membantu, tapi yang jelas engkau tak bersedia memberikan bantuannya Bukankah begitu desak Lan Giok Tong lebih jauh? Siauling segera tertawa dingin Perkataanmu yang hendak Lan Beng ucapkan sekarang telah ku dengar semua hingga selesai Aku rasa kita pun harus segera melanjutkan kembali perjalanan kita ini Aku lihat sebelum Siauling melihat peti mati engkau tak akan mengucurkan air mata Sebelum sampai di tepi sungai Wong Hao Engkau tidak putus hati Maksud baikmu untuk membantu diriku Biarlah aku terima dalam hati saja Tapi soal bantuan nonagak Rasanya aku tetap tak bisa membantu engkau Rasanya kita pun tak usah banyak bicara lagi Lan Giok Tong tidak banyak bicara Ia menuntun kudanya dan segera loncat naik ke atas punggung tunggangannya Ayoh berangkat ia berseru Tali les kudanya disentak dan kuda itu pun dengan cepatnya meluncur ke depan Buru Siauling mengejar dari arah belakang dua ekor kuda itu Bagaikan anak panah lepas dari busurnya segera kabur ke arah depan Rupanya Lan Giok Tong sudah hapal sekali dengan jalan di sekitar tempat itu Di tengah kegelapan pun tak usah menentukan arah guna Mengenali kembali jalannya kuda mereka dilarikan terus dengan kencangnya Setelah berlarian beberapa waktu lamanya lari kuda mereka berdua tiba jadi lambat keringat membasahi tubuh kuda jempolan itu dan lari mereka pun seakan dibebani dengan benda yang berat sekali Lan Heng Siauling segera berseru Aku rasa kuda tunggangan kita sudah tak mampu untuk melanjutkan perjalanan lagi baru saja perkataan itu keluar dari mulutnya Tiba Lan Giok Tong loncat bangun dari kudanya dan baru saja Seng badan melayang ke angkasa kuda itu sudah roboh binasa ke atas tanah Siauling segera mengempos tenaga dan melayang tinggalkan pelanak kuda tunggangannya dengan enteng ia melayang turun ke atas permukaan tanah Kuda yang ditungganginya tadi kembali lari beberapa jauh ke arah depan, akhirnya binatang itu pun menggeletak di atas tanah Sambil berpaling memandang sekejap ke Arab dua ekor kuda yang menggeletak di tanah kembali Lan Giok Tong berkata Siauling, sudahkah Heng kau pikirkan kembali apa yang ku ucapkan tadi sudah ku pikirkan apakah Siauling bersedia untuk merubah jalan pikiranmu itu Maaf aku tetap dalam pendirianku semula Lan Giok Tong segera tertawa dingin Dan kalau begitu mari kita lanjutkan perjalanan, tanpa banyak bicara lagi ia mengempos tenaga dan melanjutkan perjalanan dengan berlarian ke arah depan Siauling rasakan gerakan lari pemuda itu makin lama semakin cepat akhirnya tak kalah cepatnya dengan lari seekor kuda Terpaksa ia mengempos tenaga dan mengejar dari belakang Perjalanan yang dilakukan saat ini benar sangat cepat sekali kurang lebih 30 li kemudian Lan Giok Tong baru menghentikan gerakan larinya Ketika ia berpaling ke belakang tampaklah Siauling masih tetap mengejar di belakang tubuhnya pada jarak 3-4 depa Paras mukanya tetap tenang dan paras mukanya tidak dibasahi oleh air keringat dengusan napas pun biasa dan normal sekali Sebaliknya Lan Giok Tong sendiri secara lapat mendengar bahwa dengusan napasnya agak memburu dengan cepat diakerahkan tenaga dalamnya untuk menekan napasnya yang agak memburu itu hingga tidak bersuara Sambil tertawa ewa pujinya, Siauling ilmu meringankan tubuh yang kau memiliki benar lihai sekali Saudara Lan terlalu memuji sementara dalam hati kecilnya diam ia berpikir dengan hati gelisah Dengan saudara lain aku telah berjanji untuk meninggalkan tanda rahasia di sepanjang jalan agar mereka dapat mengajar diriku ke tempat ini Tapi sepanjang perjalanan Lan Giok Tong melakukan perjalanannya dengan begitu cepat sehingga membuat orang sama sekali tak dapat berhenti barang sebentar pun juga untuk tinggalkan kode rahasia Aku tahu dua orang saudaraku itu bukanlah orang yang memandang rendah soal setia kawan Sekalipun mereka tidak berhasil menemukan tanda rahasia sepanjang jalan Tapi aku percaya mereka tak akan berhenti atau membatalkan perjalanannya di tengah jalan Jikalau mereka sampai datang kemari secara ngawur dan gegabah Bukan saja tak akan membantu apa terhadap diriku Bahkan jiwa mereka pun bakal terancam oleh mara bahaya Bagaimana baiknya sekarang sementara ia masih termenung Lan Giok Tong dengan suara dingin telah berkata Tiba aku telah teringat akan suatu persoalan Dan mau tak mau terpaksa aku harus beritahu kepada Xiao Heng lebih dahulu persoalan apa apabila dugaanku tidak salah Maka semestinya di belakang Xiao Heng pastilah terdapat banyak jago lihai yang menyusul serta menguntit perjalananmu Mendengar perkataan itu Xiao Ling merasa amat terperanjat Pikirnya di hati, bukan saja orang ini memiliki ilmu silatik sangat lihai Kecerdasan otaknya pun sangat mengejutkan hati Aku harus bertindak lebih hati dalam menghadapi dirinya Dalam hati meskipun berpikir demikian Namun di luaran ia tetap tertawa ewa Aku rasa mereka pasti akan menganggap persoalan ini sebagai suatu urusan yang tak perlu diharankan Aku akan membuat mereka jadi kebuakan dan tak sanggup mengejar jejakmu Mungkin juga akan kurubah arah tujuannya agar mereka dengan sendirinya masuk perangkap Xiao Ling mendongkol sekali Diam-diam ia mencaci maki di dalam hatinya Kurang ajar, benar keci dan telengas hati orang ini dengan suara dingin Ia segera berseru Lan Beng menganggap dirimu sebagai seorang manusia yang cerdik dan banyak akalnya Tapi menurut pandanganku Belum tentu apa yang kau harapkan bisa terpenuhi sesuai dengan apa yang kau inginkan Lan Giok Tong tertawa dingin Heeh, beeh, heeh, engkau anggap aku tak dapat melihat keadaan Xiao Heng yang sebenarnya Sekalipun di atas wajahmu engkau dapat mempertahankan ketenangan hatimu Dalam kenyataan hatimu sedang bergolak keras Xiao Ling menyadari, apabila ia banyak bicara maka suatu kali pasti akan salah berbicara Dengan cepat pemuda itu membungkam seribu bahasa Ketika dilihatnya Xiao Ling sama sekali tidak bersuara Lan Giok Tong segera mendehem ringan sambil bertanya Xiao Heng, apakah jalan pikiranmu sudah jauh lebih terbuka lagi Pikiran soal apa mengenai urusan yang menyangkut nonagak Apakah Xiao Heng lebih memberatkan nonagak daripada keberhasilanmu dalam memenuhi cita yang kau idamkan Bagaimana kalau kita jangan membicarakan tentang urusan ini lagi Bukankah engkau merasa serba salah menghadapi keadaan ini Xiao Ling mendengus dingin, dengan amat jelas dan tenang Sudah kukatakan sejak tadi aku tak mungkin membantu dirimu Sekalipun dibicarakan seribu kali atau sepuluh ribu kali juga Sama sekali tak ada gunanya Lan Giok Tong berpaling Dan memandang si anak muda itu sekejap ujarnya serius Xiao Heng inilah kesempatan terakhir bagimu Jika kesempatan ini dilewatkan dengan begitu saja Maka kendatipun akhirnya Xiao Heng merasa menyesal pada saat ini Urusan sudah tak dapat diatasi lagi Xiao Ling tidak memperdulikan Lan Giok Tong lagi dalam hati kecilnya Secara diam sedang memperhitungkan bagaimana caranya meninggalkan tanda rahasia Di sepanjang jalan di sekitar tempat itu tanpa sepengetahuan Lan Giok Tong Terdengar pemuda Shilan tertawa dingin lalu berseru Apa yang dapat ku ucapkan hanya sampai di sini saja Apabila Xiao Heng tak mau mendengarkan nasihatku Ya apa boleh buat lagi aku pun tak bisa berbuat lain berbicara sampai di situ Mendadak ia bertepuk tangan tiga kali dengan nyaring Bersamaan dengan menggemanya suara tepukan tangan itu Tiba dari tempat kegelapan dibalik semak belukar muncullah empat orang pria kekar Keempat orang pria itu mengenakan pakaian ringkas berwarna hitam gelap Masing menyoren sebilah gologan lengtu di atas punggungnya Dengan sorot metu yang tajam Xiao Ling menyapu sekejap keempat orang itu Ia merasa tak seorang pun di antara mereka yang dikenal olehnya Sambil tertawa dingin pemuda itu membungkam dalam seribu bahasa Dengan suara yang nyaring dan lantang Lan Giok Tong berkata Sudahkah kalian berempat perhatikan orang ini dengan seksama di ala Xiao Ling yang mempunyai nama besar yang amat tersohor sekali di kolong langit Sesudah berhenti sebentar, sambungnya lebih jauh Segala sesuatunya ternyata persis tepat seperti apa yang diduga oleh Sen Hoa Cuncu Meskipun Tai Hiap ini berani kemari seorang diri namun di belakang tubuhnya masih terdapat jago persilatan yang menguntit perjalanannya Kalian harus hati menjaga tempat ini kami akan turut perintah Jawab empat orang pria itu sambil membungkuk memberi hormat Lan Giok Tong ulapkan tangannya Nah sekarang kalian berempat boleh segera mundur kembali ke tempat Semula empat orang pria baju hitam itu sama memberi hormat kepada Lan Giok Tong Kemudian mengundurkan diri kembali ke dalam semak belukar dan menyembunyikan diri Sepeninggal keempat orang itu Lan Giok Tong mendehem ringan lalu berkata Mari kita lanjutkan perjalanan kita dengan langkah lebar Ia berangkat lebih dahulu meninggalkan tempat itu Xiao Ling segera menggerakkan tubuhnya menyusul Lan Giok Tong Gerakan tubuh mereka kian lama kian bertambah cepat dalam beberapa waktu saja mereka sudah menempuh perjalanan sejauh belasan lidari tempat semula Suatu ketika Lan Giok Tong menghela nafas panjang Ujarnya lirih, Xiao Heng, sudahlah kau lihat kesemuanya itu Kenapa sih menggunakan kesempatan dikala berlangsungnya pembicaraan itu Secara diam pemuda itu membuat dua buah kod rahasia di sisi jalan Di sepanjang jalan yang bakal kita tempuh Semuanya telah disiapkan tujuh tempat jebakan yang sangat tangguh Ujar Lan Giok Tong menerangkan Dalam setiap jebakan yang tersedia Bersiap siagalah beberapa orang jago lihai yang ampuh dalam melepaskan senjata rahasia Kecuali kalau mereka tidak berhasil temukan jalanan ini Andai kata mereka betul berhasil menjumpai jalanan yang kita tempuh ini Maka mereka yang berani munculkan diri Berarti akan dipaksa oleh mereka untuk menjadi petunjuk jalan Mendengar perkataan itu Lan Giok Tong segera menengadah ke atas dan tertawa terbahak Haaah, 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 biwi Rupanya kalau senbok hang ditandingkan dengan dirimu Tai Hiap maka otaknya engkau masih kalah jauh Maksudmu engkau anggap orang itu mengetahui semua dimanalah pekli berada Sesudah berhenti sebentar sambungnya lebih jauh Mereka hanya tahu menjaga pos mereka Serta mempertahankan tempat itu dari serangan musuh Jalan ke arah mana yang harus ditempuh Tak mungkin bakal diketahui dari mulut mereka Keralan Beng untuk memaksa dan menggertak orang pun hanya begitu saja Aku telah memahami semua dengan sangat jelas Mulai sekarang jikalau Lan Beng masih mempunyai care lain yang jauh lebih keji dan lihai Silahkan dikeluarkan semua Aku tak ingin diancam dan digertak oleh Lan Heng dengan ketajaman lidahmu Baik ayo kita lanjutkan perjalanan Dua orang itu segera meneruskan kembali perjalanan mereka Satu berjalan di depan sedang yang lain mengikuti dari arah belakang Dalam perjalanan kali ini Lan Giok Tong benar tidak buka suara ataupun berbicara lagi Ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Sio Ling berasal dari ajaran Ho Sian Chu yang tersohor karena kelihayannya di kolong langit Tentu saja kalau dibandingkan dengan Lan Giok Tong maka ilmu meringankan tubuh yang dimiliki Sianak Muda itu beberapa kali lipat jauh lebih lihai Tetapi selama melakukan perjalanan tak pernah Sio Ling berusaha untuk melampaui Lan Giok Tong Ia selalu mengikuti di belakang tubuhnya Di samping menggunakan kesempatan yang sangat baik itu untuk meninggalkan kod rahasia di sepanjang jalan agar bisa berhubungan dengan Seng Pet Hanya saja tanda rahasia yang ditinggalkan olehnya saat ini telah sedikit dirubah Meskipun dalam hati kecilnya ia tahu bahwa kod rahasia yang sedikit dirubah olehnya itu mungkin akan menyulitkan diri Seng Pet Namun asal Ed Bun Hantu ikut hadir, maka sudah pasti jago lihai yang amat cerdik itu dapat memecahkan rahasia tersebut Dalam hal ilmu silat walaupun kepandayan yang dimiliki Ed Bun Hantu tidak banyak membantu usaha untuk menanggulangi masalah besar ini Namun kecerdasan otaknya benar merupakan musuh tangguh dari Seng Bok Hang dalam pertempuran besar antara golongan lurus dan sesat Kali ini bantuan Bun Hantu sangat diperlukan memengaruhi sekali perkembangan selanjutnya Sementara pemuda itu masih melamun tiba Lan Giok Tong menghentikan getakan tubuhnya Siauling yang selama ini hanya memikirkan masalah dalam hatinya Sama sekali tak menyangka kalau musuhnya menghentikan tubuh secara mendadak Hampir saja ia menumbuk tubuh pemudalan tersebut Lan Giok Tong tertawa ewa katanya Siauling apakah Heng kau ingin beristirahat sebentar Tentang soal itu sih terserah kepada Lan Heng sendiri kalau kau ingin istirahat Maka istirahatlah lebih dahulu sorot matanya dialihkan ke sekeliling tempat itu Tampaklah cahaya Seng Surya berwarna kuning kemasan memancar di atas rumput yang rimbun dan membiaskan cahaya tajam yang amat menyilaukan mata Ternyata perjalanan mereka tanpa terasa telah berlangsung dari malam hari hingga Fajar menyingsing Sambil menuding ke arah bukit hijau nun jauh di sana yang kelihatan secara lapat Lan Giok Tong berkata Bukit di depan sana itulah gunung Soat Hang San Bukankah Senbok Hang telah menantikan kedatanganku di atas bukit Soat Hang San itu? Air muka Lan Giok Tong berubah jadi amat serius dengan nada dingin sahutnya Tentang soal ini maaf Aku tak dapat memberitahukan padamu Si Oling tertawa ewa dan tidak banyak bicara lagi Tiba Lan Giok Tong duduk bersila di atas tanah pejamkan matu dan mengatur pernafasan Rupanya setelah melakukan perjalanan jauh selama ini Ia merasakan badannya penat dan kehabisan tenaga Lan Giok Tong memahami dengan jelas Sebelum Si Oling berhasil temukan diri pekli maka si anak muda itu tak mungkin akan menyergap atau melukai dirinya Oleh sebab itulah ia dapat mengatur pernafasan dengan hati lega Sebaliknya bagi Si Oling sendiri Mau tak mau terpaksa ia harus mengadakan persiapan untuk menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Pemuda itu bergerak menuju ke bawah sebuah pohon kecil kurang lebih dua tombak dari Lan Giok Tong duduk bersandar di atas dahan dan beristirahat sebentar Kurang lebih seperti tanak nasi Kemudian tiba terdengarlah suara derap kaki kuda yang santar berkumandang datang dari tempat kejauhan Ketika ia menengadah, tampaklah di atas kuda yang sedang lari mendekat duduklah seorang pemuda berpakaian serbah hitam Ketika tiba di hadapan Lan Giok Tong pemuda baju hitam itu mendadak menarik tali les kudanya membuat kuda tunggangan itu secara mendadak berhenti berlari Sikap pemuda itu terhadap Lan Giok Tong sopan dan sangat menghormat Setelah loncat turun dari atas kuda ia segera memberi hormat kepada Lan Giok Tong dan membisikkan sesuatu dengan suara yang amat lirih Tampaklah Lan Giok Tong anggukan kepalanya dan menjawab pula beberapa patah kata Karena jarak yang terlampau jauh, sulit bagi Siauling untuk mendengarkan pembicaraan dari kedua orang itu Terlihatlah pria baju hitam itu menyahut dan loncat naik kembali ke atas kudanya, kemudian menceplak tunggangan itu meninggalkan tempat tersebut Menunggu pria baju hitam itu sudah pergi jauh, Lan Giok Tong baru berpaling ke arah Siauling dan berteriak keras Siauling, mari kita segera lanjutkan perjalanan ayohlah, aku sih mengikuti maksud hatimu saja Baik aku akan membawa jalan untukmu dengan langkah lebar Ia segera berangkat lebih dahulu Siauling segera menyusul dari belakang Beberapa saat kemudian ia telah berhasil mengejar sampai di belakang Lan Giok Tong Yang rupanya atas penolakan dari Siauling tadi Lan Giok Tong menaruh rasa benci dan dendam yang mendalam terhadap dirinya Sepanjang perjalanan ia tak pernah berpaling ke belakang untuk menengok sekejap pun ke arah musuhnya Siauling sendiri walaupun dalam hati kecilnya terdapat banyak urusan yang hendak ditanyakan Lan Giok Tong Tapi dia sendiri pun menyadari andai kata dia mengajukan pertanyaan kepada pemuda itu dalam keadaan seperti ini Bukan saja sukar untuk memperoleh jawaban bahkan akan disindir secara pedas oleh musuhnya itu Karenanya terpaksa ia menahan diri dan membungkam dalam seribu bahasa Tanpa berpaling barang sekalipun Lan Giok Tong melanjutkan perjalanannya sejauh beberapa puluh li Akhirnya mereka berhenti di depan sebuah rumah gubuk Siauling mendehem ringan, tegurnya, Lan Heng, tempat apakah ini tanpa berpaling Giok Tong menjawab Tempat untuk mengisi perut setelah melakukan perjalanan sejauh ini Apakah Siauling tak merasakan satu apar Siauling tidak berbicara lagi sorot matanya dengan tajam menyapu sekejap sekali gubuk itu Ia temukan dua batang pohon kecil di depan rumah tadi Maka dengan cepat ia meninggalkan tanda rahasia di sana Kemudian mengikuti di belakang Lan Giok Tong masuk ke dalam ruangan Rumah gubuk itu sederhana sekali dan sama sekali Tiada sesuatu keistimewaan apapun Hanya saja lantai dan ruangan disapu bersih sekali Hingga tak nampak adanya debu yang menempel Sebuah meja bulat berkaki delapan terletak di tengah ruangan Di atas meja sudah tersedia beberapa macam makanan ringan yang lezat Begitu masuk ke dalam ruangan Lan Giok Tong segera mengambil kursi di tempat utama Lalu serunya, ada orang di sini seorang gadis mengiakan dan burung munculkan diri dari balik ruangan Lan Giok Tong segera mendehem ringan dan berseru Emas kayu, air, api, tanah, orang pertama dari timur Gadis cantik berbaju hijau itu mengernyitkan sepasang alis ayah yang lentik Kemudian sambi satu memberi hormat sapanya Engkau adalah lanto ayah Benar, setelah melakukan perjalanan jauh kami merasa lapar sekali Siapkan sayur dan arak Gadis itu menyahut dan buru mengundurkan diri beberapa titik saat kemudian sayur dan arak telah dihidangkan Sesudah meneguk secawan arak Lan Giok Tong berkata dengan suara dingin Sebelum senja menjelang tiba nanti Si O Heng sudah dapat bertemu dengan Nona Pek Li Andai kata Si O Heng punya keberanian mungkin saja pada saat itu juga Engkau akan berhasil merebut kembali Nona Pek Li Sekarang lebih baik makanlah sedikit untuk mengisi perut Agar supaya kekuatan badanmu masih tetap utuh Si O Heng tidak segera menjawab dalam hati kecilnya Ia berpikir, Sen Bok Heng adalah seorang manusia yang licik dan sangat berbahaya Perbuatan macam apapun dapat dilakukan olehnya secara keji Lebih baik sayur dan arak ini jangan dimakan saja daripada terjadi hal yang tak diinginkan Berpikir sampai di sini Dia pun berkata Aku tidak lapar pun tidak Dahaga lebih baik Lan Heng bersantap seorang diri setelah berhenti Sebentar ia lanjutkan kembali Seandainya lan Heng tidak merasa lapar dan dahaga Lebih baik bertindaklah sedikit lebih hati Mulalan Giyok Tong terperangah Kemudian sambil tertawa terbahak serunya Haaah titik haaah titik haaah Apakah Si O Heng takut dalam sayur dan arak ini Sudah dicampuri obat racun yang keji Bila ditinjau sikap serta watak Sen Bok Hang Di hari biasa sukar dikatakan Apakah ia telah mencampurkan obat racun ke dalam sayur dan arak ini Atau tidak dari saku nyalan Giyok Tong ambil keluar sebatang tusuk kode yang dibuat dari gading Kemudian dicelupkan ke dalam sayur dan arak yang dihidangkan di depan mata Setelah itu ujarnya sambil tertawa Si O Beng terlalu banyak curiga dengan lahapnya Ia minum dan makan hidangan yang ada di depan mata hingga ludah sama sekali Si O Ling sendiri walaupun perutnya amat lapar Namun dengan sekuat tenaga masih mempertahankan diri Dan tak mau makan barang sesuapun Dalam waktu singkat Lan Giok Tong telah selesai bersantap Sementara Si O Ling sendiri tak setetes air pun Yaok membasai kerongkongannya Gadis baju hijau itu membereskan sisa sayur dari meja Lalu bertanya Lanto Aya apakah engkau hendak beristirahat daulu Tak usah aku hendak melanjutkan perjalanan seraya Berkata ia bangkit berdiri dan berjalan menuju keluar ruang gubuk itu Si O Ling teringat kembali akan peringatan dari Lan Giok Tong Seandainya ia sama sekali tak makan Maka kekuatan tubuhnya pasti akan menyusut dan mengalami kemunduran Dan karena itu sewaktu lewat di rumah petani yang berdiam di sekitar sana Ia telah membeli kueh kering yang terbuat dari terigu untuk mengisi perut yang lapar Lan Giok Tong yang menyaksikan perbuatannya itu dari samping kalangan Segera menyindir dengan suara tajam HMM agaknya Si O Heng takut menghadapi kematian Dari mana engkau bisa berkata begitu Si O Heng Tak berani makan dan minum sayuran dan arak Yang dipersiapkan itu menandakan bahwa engkau takut sayur dan arak tersebut Telah dimasuki racun keji yang mengakibatkan engkau mati Akibat keracunan bukankah begitu Si O Ling tertawa ewa Kersenbok Hang menguasai jago di dunia persilatan Dan hingga tunduk pada perintahnya bukan lain adalah Pertama melepaskan sejenis racun keji yang tak bisa disembuhkan ke dalam tubuh mereka semua Kecuali minum obat pemunah khusus yang hanya ada dalam sakunya Kendati pun seorang tabib sakti Romer Wabitik Kolong Langit pun tak mungkin bisa menyembuhkan racun aneh Hasil campurannya yang dibikin secara khusus itu Lan Heng lebih baik jangan menguatirkan nasibku Tapi pikirkanlah lebih dulu nasib serta keselamatanmu pribadi Ucapan tersebut dengan cepat menggerakkan hati Lan Giok Tong Rasa kaget dan terkesiap melintas di atas wajahnya Tapi hanya sebentar saja ketenangan kembali menyelimuti seluruh wajahnya Ia tertawa ewa dan menjawab Sebelum engkau berhasil dibunuh sampai mati aku rasa belum tentu senbok Heng sampai turun tangan sekeji itu terhadap anak buahnya terutama terhadap aku Ya apa yang dapat ku ucapkan hanya terbatas sampai di sini saja Mau menurut atau tidak bukan menjadi urusanku Kesemuanya tercerah pada keputusan Lan Heng sendiri, Lan Giok Tong tak banyak bicara lagi Ia segera melanjutkan perjalanan menuju ke depan Setelah melanjutkan perjalanan selama kurang lebih satu jam kemudian Akhirnya tibalah kedua orang itu di bawah kaki sebuah bukit Ketika pemuda itu angkat kepalanya Tampaklah rentetan bukit memanjang hingga jauh sekali Sebuah jalan datar menghubungkan kaki bukit dengan puncaknya Lan Giok Tong berpaling dan memandang sekejap ke arah Siowling Kemudian serunya dingin Kita sudah sampai di tempat tujuan dengan langkah yang amat cepat Yang menerotos naik ke atas bukit tersebut Siowling segera enjotkan badan dan yusul dengan kencangnya di belakang orang itu Kurang lebih beberapa puluh tombak kemudian Tiba Lan Giok Tong membelok ke arah sebelah kanan Di balik rimbun riade daunan yang hijau dan segar Tampaklah dinding bangunan muncul dengan megahnya Rupanya di punggung bukit hutan yang lebat telah dibangun sebuah rumah bata yang indah, megah dan menereng Setibanya di hadapan bangunan rumah itu Terbaca oleh Siowling di atas sebuah papan nama yang terbentang di depan pintu bertulisan beberapa huruf yang berbunyi Pesang gerahan buah Siowkat membaca tulisan itu Dalam hati kecilnya pemuda itu segera berpikir Entah tempat pertapaan dari jago lihai manakah yang telah dirampas dan dipergunakan oleh Senbok Hong Dalam pada itu Lan Giok Tong telah mengetuk tiga kali di atas pintu kayu yang tertutup rapat Diiringi suara gemericitan nyaring pintu itu segera terbentang lebar Seorang pria tinggi besar yang berbadan bongkok berdiri angker di depan pintu Orang itu ternyata bukan lain adalah Senbok Hong sendiri Di sisi kiri Senbok Hong berdiri seorang padri tua berpakaian kasa warna kuning Sedang di sebelah kanannya berdiri seorang wanita berbadan suku Biao Yauk Bukan lain adalah Kim Ho Ahu Jin Belum sempat Siow Ling buka mulut untuk mengucapkan sesuatu Senbok Hong telah mengeluarkan telapak tangannya yang menyeramkan itu sambil tersenyum Saudara Siow Ia berseru semoga dalam pertemuan kita saat ini Pembicaraan yang akan berlangsung bisa dilakukan dalam suasanari yang gembira Dalam keadaan terdesak dan posisi yang sangat tidak menguntungkan Mau tak mau terpaksa Siow Ling harus mengeluarkan telapaknya untuk menjabat tangan Senbok Hong Suasana tentu saja dapat berjalan dengan riang gembira Asal sikap Senhoa Chung Chu terhadap aku Orang Si Siow pun berjalan sebagaimana Mestinfa di ruang tengah sudah tersedia aneka macam sayur dan arak wangi Bagaimana kalau saudara Siow bersantap dan minum arak lebih dahulu sebelum pembicaraan kita langsungkan Setelah datang ke sini kenapa aku musti ragu menerima undangannya pikir Siow Ling Dalam hati akan kulihat dan kurasakan kelihayan macam apakah yang akan dia perlihatkan terhadap diriku Berpikir sampai di situ tanpa diundang lebih jauh oleh Senbok Hong Ia segera melangkah masuk lebih dahulu ke dalam ruang tengah Suasana dalam ruangan itu santai indah dan menyenangkan Beraneka macam sayuran lezat dan arak wangi telah tersedia di atas sebuah meja perjamuan Bahkan cawan yang tersedia sudah diisi penuh dengan arak wangi Saudara Siow, silahkan untuk pilih tempat sendiri bisik Senbok Hong Siow Ling alihkan sorot matanya menyapu sekejap sekeliling tempat itu Akhirnya ia pilih tempat tepat di bawah kursi utama Senbok Hong sendiri duduk di kursi tuan rumah Padri baju kuning duduk di sisi kirinya Sedangkan Kim Ho Ahu Jin serta Lan Giok Tong menempati di sisi sebelah kanan Siow Ling segera masukkan sepasang tangannya ke dalam saku Diam ia kenakan sarung tangan kulitular Sementara hawa murni disalurkan ke seluruh badan Bersiap sedia menghadapi segala kemungkinan yang tidak diinginkan Mulutnya tetap membungkam dalam seribu bahasa Pertama, Senbok Hong angkat cawannya lebih dahulu Dan menghabiskan isi cawannya kemudian sambil tersenyum Dia berkata, Saudara Siow bagaimana kalau minum arak dan bersantap Lebih dahulu sentuh acuncu sahut Siow Ling cepat Apabila engkau ada urusan yang hendak diutarakan keluar Harap segera diucapkan Perutku sama sekali tidak lapar Biarlah arak wangi dan sayur itu ku terima dalam hati saja Senbok Hong tertawa kering Saudara Siow rupanya engkau mempunyai pandangan yang terlalu dalam terhadapku Perkataan sentuh acuncu terlalu serius Sesudah berhenti sebentar Ia melanjutkan sekarang Nona Pekli berada di mana Apakah syaratnya jikalau aku hendak membawanya tinggalkan tempat ini Nona Pekli tidak berada di sini Tapi ia berada dalam keadaan baik saja Tanpa mengalami cindera berat sedikit juga Tentu saja kalau Saudara Siow mau membawanya pergi dari sini Maka engkau mesti mengawalkan dulu beberapa buah permintaanku Oh jadi maksud tujuan sentuh acuncu memancing kedatanganku kemari Adalah untuk memaksa aku agar menyanggupi beberapa buah syarat yang kau ajukan itu Selah Siow link dengan cepat Bukan-bukan itu perkataan muncul dari mulutku dan masuk ke dalam pelingah Saudara Siow Mengenai soal mau mengabulkan permintaan itu atau tidak Tidak sama sekali terserah pada keputusanmu sendiri Tak ada seorang manusia pun yang berani memaksa kemauanmu untuk terima syarat tersebut Baik coba sentuh acuncu sebutkan dahulu Apa saja syarat yang akan kau ajukan Kalau dibicarakan sebetulnya gampang dan sangat sederhana Aku cuma minta Saudara Siow mulai detik ini juga mengundurkan diri dari dunia persilatan Dan tidak memusuhi diriku lagi Dan tidak memusuhi diriku lagi Dan tidak memusuhi diriku lagi